Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana Injil terlihat di sini? Bagaimana Injil terwujud di sini? Bagaimana Injil teraplikasi di sini? Bagaimana Injil menjadi bagian dari hidup kita di sini? Dan bagaimana Injil dinyatakan di sini? Apa maksud Injil dalam keseharian hidup kita? Hari ini kita akan meneruskan, seperti yang biasanya kita bacakan adalah kisah para rasul 1 ayat yang ke-8. Kita sudah melihat kuasa Tuhan dari berbagai macam angle, dari berbagai macam sudut pandang. Dan hari ini kita akan melihat sudut pandang yang berbeda, mengenai bagaimana kuasa Tuhan memampukan kita. Kita akan baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pada saat itu roh kudus belum habitasi, roh kudus hanya visitasi. Tetapi saat ini saudara bukan lagi akan menerima kuasa. Tetapi saudara sudah menerima kuasa, karena roh kudus sudah tinggal di dalam setiap hati orang yang percaya. Jadi saudara bisa bilang, tetapi saya sudah menerima roh kudus, menerima kuasa. Kita katakan sama-sama saya sudah menerima kuasa, 1, 2, 3. Saya sudah menerima kuasa. Jadi saudara sudah punya kuasa tersebut. Nah ini minggu yang ke-7. Kalau saudara belum sempat mendengar minggu yang pertama sampai minggu yang ke-6, make sure. Kalau saudara baru pertama kali hadir, atau mungkin baru 2-3 kali, saudara belum sempat mendengar, download our app. Kita want to make sure, saudara tahu gak kenapa kita ada app? Kenapa kita ada live streaming? Karena bisa ada saatnya kita gak bisa beribadah seperti ini. Saya mau menyiapkan. Tapi ada care group, ada community group di seluruh kota Surabaya, banyak sekali ada puluhan. Kita bisa nonton sama-sama, kalau sampai gedung ini sudah tidak ada lagi, saya doakan enggak. Tetapi ada kemungkinan, you never know. Karena itu saudara bisa download app-nya, kalau saudara keluar kota, saudara lagi kerja di mana, saudara bisa nonton, juga baca ringkasan kotbahnya, saudara bisa download our app. Atau pergi ke Youtube channel Gibion Church Surabaya. Nah, saya mau mengulang sedikit apa yang kita bicarakan minggu lalu, secara cepat saja. Bahwa minggu lalu kita belajar tentang Injil di dalam keluarga. Nah, minggu lalu memang khusus keluarga. Hari ini juga tentang keluarga, tetapi lebih aplikatif untuk semua. Kalau saudara single, apa yang kita bicarakan hari ini akan sangat berguna buat saudara. Karena ini semua universal. Prinsipnya universal. Apakah saudara seorang orang tua, atau seorang single yang belum menikah, tetapi saudara kerja, seorang pelajar. Anda pasti akan menerima sesuatu hari ini. Tetapi saya mau mengulang sedikit minggu lalu, bahwa family is under attack. Iblis berusaha menghancurkan keluarga. Dan kecenderungan dosa kita, itu yang dipakai iblis untuk membuat kita menterbengkalekan keluarga. Dan penyebabnya dari generasi ke generasi orang tidak serius tentang pemuritan. Kita belajar minggu lalu bahwa satu keluarga yang mengorbankan dirinya untuk jadi teroris, itu adalah hasil dari pemuritan. Nah, kalau saudara sadar bahwa yang dimuritkan pertama kali, pertanyaannya bukan saudara ini memuritkan atau tidak. Ada orang yang bilang, saya gak bakat pemuritan. Tidak, kita semua memuritkan saudara. Saudara percaya atau tidak, saudara adalah pemurid. Yang dimuritkan pertama kali adalah keluarga saudara. Yang setuju katakan amin, minggu lalu kita udah belajar ini. Dan keluarga kita adalah misi pertama kita. Jadi gak usah terlalu jauh-jauh saudara. Kalau anak saudara saya tanyain tentang saudara, dan dia bisa menjawab bahwa saudara adalah orang yang cinta Tuhan, maka misi saudara sudah cukup berhasil. Keluarga kita adalah misi pertama kita. Dan kita belajar minggu lalu bahwa kita ini mau berpartner sama saudara. Jadi kalau misalnya di sini, ini mungkin saudara agak terlalu terang, saya kembalikan ke sini dulu deh, biar gak terlalu terang. Nah, kalau saudara ada di Gimeon, saudara akan lihat bahwa kita ini sangat serius di dalam memuritkan Anda bersama dengan keluarga. Kalau Anda punya anak yang di bawah tiga tahun, kami punya kelasnya. Batita ada kelasnya, kemudian ada Balita umur tiga sampai umur lima, itu untuk TK. Dan kita juga ada kelasnya untuk kelas satu sampai kelas enam, ada kelasnya. Dan kita juga ada kelas untuk kelas tujuh sampai kelas dua belas, itu ada kelasnya. Kalau tadi pagi, itu ada ketiga kebaktian. Di atas kebaktian anak, di sini kebaktian umum, dan di bawah ada kebaktian youth. Dan setiap sebulan sekali mereka punya tim musik sendiri. Jadi tadi pagi itu ada tiga worship team, itu lagi melayani. Jadi thank you so much worship team, luar biasa banget. Keren abis gitu, saudara ya. Mereka luar biasa banget. Nah, ini saudara kita serius banget. Kenapa, saudara? Saya ingin kita ini cuma bisa satu jam sama anak-anak saudara. Berapa banyak di sini yang punya anak dari Batita, Balita, atau SD, apapun itu segmen saudara, ataupun youth, saya pengen lihat tangan-tangannya. Ada yang punya anak, yang punya. Tinggi, 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 tinggi. Oh, lumayan. Ini kira-kira separuh punya anak. Artinya, kita mau berpartner dengan saudara. Nah, saya gak tahu apa yang terjadi minggu ini, tapi saya personally sudah menerima WA dari guru sekolah minggu. Modelnya seperti ini. Jadi kalau saudara menerima WA tersebut, itu artinya kita ingin berpartner dengan saudara supaya saudara bisa membicarakan apa yang dibicarakan hari minggu di tengah minggu, saudara ya. Dengan anak-anak saudara pada waktu makan, pada waktu berangkat ke sekolah, pada waktu mau tidur, ya saudara ya. Saya udah ngetes anak saya, lumayan, lumayan. Dia udah tahu tentang Isaac, tentang cari istri. Jadi kita perlu pimpinan Tuhan di dalam setiap aspek. Bagaimana mendapatkan pimpinan Tuhan berdoa? Mulai, saudara. Mulai berbicara. Kalau saudara punya anak-anak yang berusia youth, maka saudara akan diberikan WA modelnya seperti ini. Mengenai stress out, ya. Bagaimana mereka menghadapi peer pressure dan yang lain-lain, gitu, saudara ya. Nah, ini tentang keluarga yang terjadi, ya saudara ya. Kalau saudara belum mendapatkan ini dan saudara punya anak-anak, tapi belum mendapatkan ini, make sure saudara nanti tangkap guru-gurunya untuk make sure saudara berikan nomor WA saudara untuk saudara kita akan berpartner dengan Anda. Amen? Amen, saudara ya. Saya mau supaya kita sama-sama bergandengan tangan untuk memuridkan anak-anak kita. Nah, saudara sebelum saya meneruskan, saya ada video kesaksian, video kesaksian dari Jericho Jehovanu, ya saudara ya. Nanti saudara bisa lihat bagaimana ini adalah hasil, bagaimana gereja berpartner dengan orang tua dan saya mau saudara ter-encourage, oke. Bisa ditayangkan videonya? Oke, silahkan. Nama aku, Fano. Halo, nama saya Ibu Uka. Kalau Jericho ini kan anaknya dari kecil enggak mau diam gitu, jadi agresif anaknya. Terus kalau dibilang itu suka membantah, suka melawan gitu ya. Terus kalau dibilangi, eh ini jangan-jangan gitu juga berontak. Karena saya guru kelas yang di TK ya, level TK, jadi mereka lebih cenderung bermain. Itu mungkin tantangan bagi kami ya, bagi saya pribadi. Menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk cerita dan juga ada peraga gambar-gambar dilanjutkan dengan diskusi yang juga berhubungan langsung dengan aplikasi kehidupan mereka sehari-hari. Dibilangi, sudah mulai mengerti gitu. Sering menanyakan cerita-cerita dalam Alkitab atau apa gitu. Pokoknya pertanyaannya sudah lebih sering ke dalam Alkitab. Ada, itu sangat penting, tentu. Dan kami saat ini juga sedang melakukannya. Perubahan yang nyata dalam kehidupan anak-anak asuhan kami di kelas sekolah minggu ya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi, pertumbuhan iman mereka, itu yang kita sampaikan kepada orang tua ya. Saya sering menanyakan gimana perkembangan anak saya itu. Dulunya dia enggak mau diem, tapi baru-baru ini katanya sudah enggak mau ngerti, mendengarkan firman Tuhan. Tadkala anak-anak itu mulai mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, berdaulat, dan mereka mau hidup dengan mengandalkan Tuhan. Saya menghimbau untuk para orang tua yang mempunyai anak TK sampai SD untuk bergabung dalam Cidran Ministri. Karena saya melihat perubahan yang begitu besar dalam diri anak saya. Dan saya merasa terberkati dengan para leader untuk memantau perkembangan anak saya. Wow, luar biasa saudara ya. Man, luar biasa. Nah, ini saudara-saudara akan melihat bagaimana pada waktu gereja dan keluarga berpartner, mereka akan, Anda akan melihat bahwa ada sesuatu perubahan, ada suatu pengaruh yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya hari ini saya really want to talk about this. Hari ini saya mau berbicara tentang gospel in action, bagaimana power to influence, mempengaruhi. Nanti kita akan belajar sama-sama, saya akan berbicara mengenai modeling, saya akan berbicara tentang moment, dan kita juga bicara tentang milestone. Kita akan baca bersama-sama. Nah, kalau saudara tadi melihat, itu ceritanya bagaimana guru berpartner dengan orang tua. Dan anak-anaknya of course akan merasakan dampaknya. Nah, kalau saudara punya beban untuk menjadi guru-guru sekolah minggu, saudara tahu, wow, saya ini senang anak kecil. Atau mungkin saudara punya anak kecil yang ada di dalam sekolah minggu dan saudara ingin berpartisipasi. Nanti saudara bisa ketemu dengan kakak-kakak kita di Connect Booth, saudara katakan, kami terus terang butuh, karena saudara tahu di tempat ini ada 150 anak-anak ya, saudara ya. Dari Batita sampai all the way kelas 6, itu banyak sekali. Itu youth juga kira-kira ada 60 orangan gitu, saudara ya. Kita membutuhkan kakak pembina di youth, kita membutuhkan guru-guru sekolah minggu, kalau saudara terbeban, saudara bisa nanti daftarkan diri saudara, kalau saudara bilang aku gak bisa ngajar, it's okay. Saudara yang penting mau dulu, saya yakin saudara nanti akan dituntun satu demi satu. Nah kita akan baca firman Tuhan sama-sama, di ulangan 6, ayatnya masih sama, saudara ya. Dari minggu lalu, kita akan baca sama-sama, saya akan baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu ala kita, Tuhan itu Esa. Ayat lima. Dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ketujuh, saudara. Berulang-ulang, dan membicarakannya, apabila engkau duduk, apabila engkau sedang, dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kemudian ayat yang ketelapan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Bapak terima kasih, kami bisa diberi kesempatan untuk mendengar firmanmu, biarlah firmanmu ini berbicara, sholah skriptura ini bisa mengubah hati kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah anugrahmu membuka hati kami untuk bisa mendengar injil kabar baik. Sehingga kabar baik ini mentransformasikan hidup kami. Kalau kami buka telpon kami, kami mencatat firmanmu dan membuka Alkitab, dan bukan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Sudah saya mau nanya sama sudara, kalau sudara sebagai seorang orang tua, papa, mama, kalau misalnya sudara belum menikah, sudara seorang sahabat, masih single, kalau sudara sudah kerja, sudara seorang pegawai, kalau sudara seorang pemilik perusahaan, sudara seorang mahasiswa, pernah enggak sudara gagal melakukan sesuatu yang merupakan tanggung jawab Anda dan Anda sudah berkomitmen tentang sesuatu, tetapi sudara gagal dalam komitmen sudara, sudara jadi istri kurang baik, jadi suami kurang baik, jadi papa, mama kurang baik, jadi sahabat, kadang-kadang ingkar janji, kalau sudara jadi karyawan, kadang-kadang telat, kalau sudara jadi bos, kadang-kadang memperlakukan karyawan, sudara kurang tepat, apapun itu, pernahkah sudara gagal dalam peran sudara, di dalam hidup sudara? Pernah? Kalau sudara pernah, bisa angkat tangan? Pernah? Yang tinggi, jangan begini, terus turun. yang tinggi, nah sudara bisa lihat, jangan-jangan terus, nah sudara bisa lihat ke kanan dan ke kiri, semuanya kayaknya pernah, nah disinilah sebabnya, karena itu ada hashtagnya, bukan tempat untuk orang, jadi kalau sudara gagal, it's okay, katakan pada kanan kirimu, it's okay bro, gue juga pernah gagal, nah ya sudara ya, it's okay, gak apa-apa, kamu kalau gagal, saya juga pernah gagal, saya juga pernah gagal, nah hari ini, saya really want to encourage you, pada saat sudara gagal, saya mau meng-encourage sudara, bahwa anugerah Tuhan ada di sana, untuk memambukan sudara, bisa memulai lagi, yang setuju, katakan amin, kalau sudara jadi orang tua, sudara jadi suami, jadi istri, sudara seorang single, punya sahabat, sudara jadi karyawan, sudara jadi bos, it's okay, kalau pernah gagal, disitulah anugerah Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib, karena dia tahu, sudara pasti gagal, disitulah dia memberikan sudara anugerah, amin sudara, nah hari ini, saya mau berbicara, bahwa setiap sudara, nah jelas, entah anda orang tua, ataupun yang belum menikah, atau anda seorang bos, pemilik perusahaan, seorang profesional, hari ini, saya mau berbicara, bahwa sudara ini, punya pengaruh, influence, katakan sama-sama pengaruh, pengaruh, katakan pada kanan kirimu, kamu ini punya pengaruh, sudara tahu enggak, setiap kita, mempengaruhi orang lain, atau dipengaruhi orang lain, betul? Kalau sudara, hobi sesuatu, sudara, pasti akan berbicara tentang hobi itu, pada orang lain, dan orang lain itu, tiba-tiba punya hobi yang sama, dengan sudara, gara-gara, sudara, itu sudara sudah mempengaruhi, ada yang bilang, pak saya enggak mau mempengaruhi siapa-siapa, saya mau hidup untuk diri saya sendiri, kalau sudara seperti itu, sudara sudah mempengaruhi orang lain, karena sudara tidak peduli dengan orang lain, maka itu sudah mempengaruhi orang lain, kalau sudara, seorang papa, dan sudara bilang, aku cuma mau kerja, dan aku enggak mau ngurus keluarga, itu pun juga pengaruh, setiap kita, punya influence, sudara percaya atau tidak, setiap kita punya pengaruh, jangan pernah berbicara, bahwa aku, orang biasa, enggak punya pengaruh, mau atau tidak mau, Anda akan selalu memberikan pengaruh, kepada seorang yang lain, entah paling dekat, at least, kalau suami pasti mempengaruhi istri, kalau istri pasti mempengaruhi suami, kalau saudara seorang sahabat, saudara pasti punya pengaruh sama teman saudara, sudah pasti, pasti ada pengaruhnya, nah, masalahnya adalah, pertanyaannya apakah kamu memberikan pengaruh yang baik, atau pengaruh yang kurang baik, betul ya sudah ya, ini yang menjadi permasalahan, bahkan John Maxwell pernah bilang begini, leadership is influence, kepemimpinan itu adalah, memberikan pengaruh, saudara kalau, saudara pernah ketemu sama pemimpin, terus saudara bilang begini, aku ini bosmu, kamu harus dengerin aku, kalau dia, sampai berbicara seperti itu, artinya, orang tersebut sedang kehilangan pengaruh, kenapa? sampai dia harus pakai posisinya, untuk, orang tersebut mendengarkan, apa yang dikatakannya, artinya dia sudah kehilangan pengaruh, karena kalau dia punya pengaruh, gak peduli kamu bos, bahkan orang bukan bos pun, bisa dihormati, dan bisa didengarkan, kalau pengaruhnya kuat, betul atau tidak sudah? setiap kita punya pengaruh, bahkan kalau saya mau simpulkan, kita have been talking about discipleship, kita lagi berbicara tentang memuridkan, memuridkan, kalau kita lagi baca banyak koran, tentang teroris yang, mengorbankan dirinya, bom bunuh diri, mereka kena pengaruh, halo? mereka korban pengaruh, jadi kalau saya bisa bilang, bukan hanya leadership is influence, discipleship is influence, itu gak sudah? pemuridan itu mengenai pengaruh saudara, saya sampai baca, itu namanya yang gurunya Dita, terus siapa itu? Trimurtiono sama Anton itu, namanya Abu Bakar, sampai sekarang hilang, dialah yang menjadi disciple-nya, gurunya yang memuridkan, dialah yang memberikan pengaruh, katakan sama-sama pengaruh, jadi saudara sama saya, itu tidak bisa memungkiri, Anda mempengaruhi orang lain, orang tua, Anda mempengaruhi anak Anda, betul gak saudara? Saudara, ada yang nanya sama saya, ini saya sering counseling ya saudara, kalau misalnya pendeta itu sering counseling, jadi apalagi akhir-akhir ini, saya sering banget counseling, puji Tuhan rambut saya masih tumbuh, gitu saudara ya, kadang-kadang kalau counseling cukup stress, makanya saya suka minum kopi, kenapa? supaya memberikan energi, gitu saudara ya, tetapi energi saya dari anugerah Tuhan, biar rohani, gitu saudara ya, tetapi saudara cerita begini saudara ya, kadang-kadangnya, misalnya orang tua itu komplain tentang anaknya, anak saya ini pastor, waduh, gak pernah dengerin saya, anak saya ini selalu berontak sama saya, dia ini maunya sendiri, dan yang lain-lain, kalau dia cerita tentang anaknya itu bisa, wah berapi-api, bagaimana anaknya kurang ajar sama dia, begitu segala, terus saya, terus dia bilang, yang anak kamu dengerinnya, dengerin siapa? ya itu, dengerinnya temen-temennya, pacarnya, itu yang didengerin ya, sayang itu, dia ngomongin begitu, sampai berapi-api, terus saya bilang, sebentar ya, kalau kamu ketemu sama anakmu, apa yang kamu bicarakan, selain kamu mengkotbai, selain kamu marah-marah, mengkritik, dan menasehati, pernah gak, tanya yang lain gitu, pernah gak? gak pernah, sebentar ya, sebentar, anakmu ketemu sama pacarnya, pacarnya bilang, gue hanteng kamu, kamu hebat, kamu keren, wah kamu ini sweet banget, terus temennya men, wah bro, gue udah tunggu-tunggu dari tadi men, kita hang out, terus ketawa-ketawa, terus setiap kali ketemu sama pacarnya, setiap kali ketemu sama temen-temennya, rasanya dia diinginkan, tapi ketemu sama orang tuanya, wah, 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 dikritik, kurang ini, kurang itu, saya mau tanya sama saudara, saya langsung bilang, gak heran, anakmu lebih dengerin, teman-temannya, dan pacarnya, saudara lihat ya, ini adalah, ada peperangan tentang, pengaruh, ya gak heran, orang di sana, pengaruhnya luar biasa, saya diterima, saya dibilang ganteng, saya dibilang keren, saya diinginkan, di rumah, dikritik, dinasehati, terus kurang ini, kurang itu, jadi akhirnya, aku lebih senang kumpul sama teman-temanku, begitu papa mama, dada, let go, gitu saudara, ada yang suami sama istri, istrinya, api-api, suaminya diem, gitu saudara ya, suami saya itu, gak pernah pulangnya, selalu malam, saya mau nanya, gitu, kapan terakhir, kalau pas lagi pulang itu, gak ngomongin apa-apa, gak ngomel-ngomel, gitu ya, cuman hanya berbicara itu, dengan baik, langsung suaminya bicara, gak pernah, gak heran, waktu di ofis, dia dihormati, waktu di ofis, berprestasi, begitu pulang rumah, istrinya, ngomel, istrinya, kurang ini, kurang itu, kurang ini, saya mau kasih tau kepada saudara ya, gak ada suami ya, yang bilang begini, mah, setelah 10 bulan kamu ngomel, aku bertobat, aku mau berubah, gak pernah saya ketemu sama orang kayak gitu, sudah, seumur hidup saya, mengkonselingi, beberapa ratus ratus kapal, gak pernah ada orang kayak gitu, ini adalah, sebuah perang, pengaruh, halo, sudah mulai melihat, sudah mulai mengerti, apa yang saya sedang katakan, oke, discipleship is influence, kenapa saudara tidak bisa, mempunyai hubungan yang baik, dengan anak saudara, dengan pasangan saudara, dengan teman kerja saudara, karena pengaruh yang saudara berikan, vibe yang saudara berikan itu, bukan pengaruh yang seperti Kristus, tetapi kalau ada kasih, maka saudara akan berbeda, nah sebelum saya masuk lebih lagi, saya berkasih ayatnya yang tadi kita baca, saya ingin saudara melihat sebuah video, bagaimana, saya tahu anak ini dulu, istri saya cerita, pada waktu dia kotbah di youth, atau memperkenalkan anak ini, waktu pertama kali nyampe di youth, anak ini gak mau kenal sama siapa-siapa, anak ini pemalu banget, dan gak mau kumpul sama siapa-siapa, dia minder banget, tetapi karena pengaruh, ada sesuatu yang berbeda, di dalam hidupnya, saya berdoa, supaya saudara mulai melihat ini, dan kita akan bicara lebih lagi, bagaimana kita memberikan pengaruh, kepada keluarga kita, kepada teman kerja kita, kepada pasangan kita, oke, saudara bisa nonton videonya, sedikit, selamat menikmati, saya ingin menikmati, saya ingin menikmati, saya ingin menikmati, apa yang kita ingin menikmati, ini hari ini, saya ingin menikmati, apa yang kita ingin menikmati? saya ingin menikmati, versi Ya aku merasa Ella ini terlalu pendiam, dia juga kurang bisa beradaptasi Aku bilang nggak pernah percaya, selalu dibantah terus semuanya keras sekalian Tapi waktu pernah aku sharing sama leader-leadernya Yud Mereka kasih masukan juga ke aku biar Ella lebih dekat ke CG, ke komunitas gereja gitu Kami dari tim leader secara terus menerus berkomunikasi dengan orang tua Ella Dan juga kami memberikan report tentang perubahan dan perkembangan diri Ella yang terjadi dalam CG Dan juga orang tua Ella secara terus menerus konsisten mendorong Ella untuk datang ke dalam CG Dan itu yang sangat membantu kami para leader untuk dapat melihat secara rutin perubahan dalam diri Ella Oh, aku takut. Aku takut diberikan diri. Kadang-kadang aku sangat berhubung untuk berbicara Kita semua pergi dari sekolah yang berbeda dan kita punya berita yang berbeda dan liki yang berbeda Tapi aku juga pikir bahwa hubungan yang berbeda di sekolah kita sangat berbeda di sekolah kita And I do believe that this really makes me happy to have friends from other communities too Perubahan besar. Dia lebih terbuka, bisa ngomong dari hati ke hati gitu maksudnya Perubahan yang sangat jelas terlihat dalam diri Ella adalah pada awalnya Ella merupakan anaknya sangat pendiam Dan juga dia sulit berkomunikasi dengan teman-temannya Bahkan dengan saya pun juga sulit Tapi saya berjalan waktu Dia datang ke CG Menjadi anak yang sangat aktif Dia menjadi anak yang mau bersosialisasi dengan semua orang Bahkan dia tidak memandang ras dan juga suku Bahkan dari status sosial ekonominya Kami berdiri Buddha Apabila tidak membuangまだ Mereka berdoa Tadi yang sama Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Dan kita tidak berdoa Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa I'm sure he'll give us a better future my dudes come with me. Let's have fun. Yeah Yeah Saya menghimbau untuk semua orang tua yang mempunyai anak usia U Tandemak atau remaja untuk mendorong anak-anaknya masuk ke dalam komunitas youth Karena saya sendiri merasakan perubahan yang sangat besar terhadap anak saya Untuk bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam komunitas Terima kasih Wow, wow, luar biasa Sudah mungkin waktu lihat ini ya, ini bukan promosi, enggak, enggak, enggak Tapi maksud saya begini, sudah saya ingin menunjukkan ini bagaimana pengaruh itu membuat perubahan dalam hidup seseorang Saya waktu mendengarkan Ella, dia bisa ngerti doktrin, sudah dia Dia ngerti bahwa Tuhan itu berdaulat dan dia yang memegang masa depan Bahkan bisa menjelaskan bahwa Kristus itu yang menyelamatkan hidupnya Anak yang umurnya di bawah 15 tahun bisa berpikir seperti itu Artinya ada pengaruh yang baik dalam hidupnya, amin, sudah Nah ini kalau saudara punya beban untuk anak-anak muda Saudara bisa nanti ketemu sama Dave, 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 berdiri, berdiri Nah ini dia youth pastor kita, saudara bisa ketemu sama dia, ngobrol Eh gimana dong, aku mau dong bisa jadi kakak pembina untuk anak-anak muda Ini pengaruh, saudara So you're talking about influence Katakan sama-sama pengaruh Nah saudara punya pengaruh yang luar biasa Nah saya mau kasih tau kepada saudara tadi kalau kita baca ulangan 6, 4-6 Tau gak caranya untuk mempengaruhi itu Alkitab menjelaskan kuncinya Kuncinya luar biasa Saya bacakan kepada saudara Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu ala kita, Tuhan itu Esa Nah ini sedikit berbeda dengan apa yang kita bahas kemarin di seminar keluarga Tetapi saudara lihat di ayat yang kelima Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu Bahasa Inggrisnya love God with all Love with all Kasih dengan segenap Dan kemudian ayat 6-nya dikatakan Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan Bahasa Indonesia kurang jelas Karena di dalam bahasa Inggrisnya dibilang What I said to you, you shall put it in your heart Shall be upon your heart Jadi saudara lihat ada dua kata yang saya mau highlight disini yaitu love, kasih, dan heart Hati Love and heart Kasih dan hati Nah kalau saudara saya bisa kasih sedikit cara Kalau saudara mau mempengaruhi seseorang Pengaruh yang terbaik adalah dengan kasih Kasih dan yang dipengaruhi dan dimenangkan adalah hatinya Anggap saudara ya Mengasihi itu masalah hati Kata-katanya, saudara cocok ya Saudara lihat Itu semua mengenai hati Dan bagaimana memenangkan, mempengaruhi itu dengan kasih, saudara Dari mana saya tahu Jelas, Yesus adalah orang yang sangat mempengaruhi dunia Bukan cuma itu, dia menebus umat manusia Dia memberikan pengaruh yang tertinggi dan terbesar Dia bilang begini sama murid-muridnya Kita sudah bahas di minggu yang kedua Di Yohanes 13 ayat 33 sampai 35 Dibilang, aku memberikan perintah baru kepadamu Dan ini dia berbicara mengenai pengaruh Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Sama seperti aku sudah mengasihi kamu Mempengaruhi kamu dengan kasih Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian Semua orang tahu Semua orang merasakannya Semua orang merasakan pengaruh dampaknya Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Wow Bagaimana kita dengan orang tua kita Anak-anak, orang tua, suami, istri Saudara tahu gak Sekarang kita ini lagi saingan Dengan pengaruh yang ada di dalam dunia ini Wow Kadang-kadang kita ini Gak melakukan apa-apa Dengan tidak melakukan apa-apa Saudara kalau sebuah tanaman Pengen tanaman itu tetap hidup Saudara harus melakukan sesuatu Untuk memeliharanya Ya kan Kalau mau tanaman itu mati Gak usah melakukan apa-apa Mati pasti Begitu juga Hubungan saudara Suami istri Kita harus memberikan pengaruh yang baik Jikalau kamu saling mengasihi Ada ayat lagi ya Saya kasih satu lagi yang membuktikan tentang ini Di 1 Korintus 9 ayat 19-22 Rasul Paulus Dia adalah seorang yang punya pengaruh luar biasa Dia adalah seorang church planter Dia menanam gereja dimana-mana Dan dia adalah rasul Yang khusus untuk orang non-Yahudi Pertama kali Dan dia bilang begini Demikianlah bagi orang Yahudi Aku menjadi seperti orang Yahudi Koma supaya Aku memenangkan orang Yahudi Aku jadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat Supaya Aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Aku hidup Tidak hidup di bawah hukum Taurat sepertinya Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Terus dikatakan begini Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya Supaya aku sedapat mungkin Memenangkan beberapa orang dari antara mereka Saudara saya mau kasih tahu kepada saudara Hidup saudara Pasti memberikan pengaruh Kalau sudah tahu saudara pasti memberikan pengaruh Marilah kita sama-sama memberikan pengaruh Untuk kemuliaan Tuhan Amin saudara Biarlah di keluarga saudara Perkawinan saudara Pekerjaan saudara Memberikan pengaruh yang baik Bisnis saudara Amin Pelayanan saudara memberikan pengaruh yang baik Nah Kalau kata-kata memenangkan Katakan sama-sama memenangkan Apa yang dimenangkan Yang dimenangkan itu lho hatinya Amin saudara Hatinya yang dimenangkan Nah Mungkin saudara mulai tanya Oke Saya convince pastor Oke Kelihatannya Memang saya perlu sadar Saya punya pengaruh Katakan sama-sama Saya punya pengaruh Katakan pada kanan kirimu Kamu ini punya pengaruh lho Amin Amin Jelek-jelek begini Saya punya pengaruh Amin saudara Ya Nah Mungkin saudara tanya Gimana caranya Saya berikan tiga hal Biasanya saya gak pernah kasih nih Model-model kayak begini Saya jarang sekali Tetapi menurut saya Kalau saudara hidup Di dalam anugerah Tuhan Tampaknya seperti apa Saya perlu tunjukkan kepada saudara Gimana Bagaimana Nah dari ayat yang kita baca tadi Sudah jelas Nanti saya akan Bahas satu-satu Yang pertama yaitu Ulangan 6 ayat 7 Di bidang begini Haruslah engkau mengajarkannya Berulang-ulang Kepada anak-anakmu Saya stop sampai disitu Kita baca sama-sama ayat 7 lagi Yang merah saja Oke Satu, dua, tiga Haruslah engkau mengajarkannya Berulang-ulang Kepada Oke Ini ngomongin anak-anakmu Tetapi kalau saudara gak punya anak Saudara masih single Saudara Masih pacaran Saya mau kasih tau Sama prinsipnya Kalau saudara seorang pelajar Sama prinsipnya Kalau saudara seorang supervisor Sama prinsipnya Karena no matter what Saudara pasti akan Memberikan pengaruh Kepada anak buah saudara Saudara pasti akan Memberikan pengaruh Kepada karyawan saudara Kalau saudara bos Saudara Kalau seorang karyawan Saudara pasti akan Memberikan pengaruh Kepada karyawan yang lain Dan kepada bos saudara Pasti Nah Kata mengajarkannya disini Banyak orang berpikir Mengajarkan itu kotbah Mengajarkan itu guru No 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 Bahasa asli disini Bahasa ibraninya adalah piel Artinya Mengajarkan secara intensif Dengan Mencontohkan Dan melakukan Bersama-sama Mengajarkan secara intensif Dengan Melakukan bersama-sama Dan mencontohkan Dan meneladani Bersama-sama Jadi kalau saya bisa kasih Ada tiga M Oke tiga M Yang pertama adalah Modeling Ayo sama-sama kita bicara yuk Satu dua tiga Modeling Modeling Kita ini Memberikan Teladan Saudara ya 1 Korintus 11 ayat 1 Rasul Paulus berkata Ikutilah teladanku Sama seperti aku Meneladani Kristus Saudara Apa yang saudara lakukan Setiap hari Apa yang saudara Minggu lalu kita belajar Apa yang kita taruh Di dalam panggung utama hidup kita Anak-anak kita melihat Istri kita tahu Suami kita tahu Modeling Kadang-kadang ya saudara ya Begitu banyak Anak hamba Tuhan Itu rusak Saya ketemu Dengan begitu banyak Anak-anak hamba Tuhan itu Rusak Nakal Kenapa saudara? Karena orang tuanya Bisa berkotbah Di gereja Tetapi tidak punya waktu Untuk anak-anaknya Tidak memberikan teladan Kepada anak-anaknya Saya berdoa Biarlah kita semua disini Sadar Bahwa kita ini Adalah Testemoni Yang terbuka Saudara gak perlu Banyak Kotbah Tetapi biarlah saudara Berkotbah Melalui hidup saudara Meneladani Dan Memhidupi Kebenaran itu Amin saudara Saudara saya Kalau misalnya kotbah Dan ada istri saya disitu Terus kalau dia udah diem Saya harus ngeri Saudara Kenapa? Kenapa? Soalnya dia tahu Semua tentang diri saya Kalau sudah diem Dia bisa ngomong Ngomong Tok Betul saudara? Tapi kalau seperti hari ini Masih Amin Amin Senang saya Karena saya tahu At least dia tahu saya asli Karena saya percuma Mendapatkan pujian di luar Bahwa kotbah saya bagus Pelayanan saya sepertinya Mempengaruhi begitu banyak orang Tetapi kalau saya Dengan istri sendiri Dia tahu saya munafik Halo? Yes Dia ngomong yes Ini saya lagi kotbah Sama diri saya sendiri Supaya saya gak munafik Amin saudara? Nah setiap kita Apakah saudara menjadi model yang baik? Saya gak bilang saudara itu harus sempurna Nanti saya akan bicarakan tentang hal itu Saya mau kasih tahu kepada saudara ya The gospel Needs to be caught Not just thought Injil itu perlu ditangkap Tidak hanya diajarkan Karena ada begitu banyak pengkotbah Ada begitu banyak orang jago apologetika Ada begitu banyak orang jago doktrin Tetapi mereka tidak menghidupi doktrin itu Mereka tidak menghidupi kebenaran itu Saya gak pernah itu ketemu sama orang yang bertobat gara-gara berdebat Gak pernah? Ada, oh puji Tuhan Ya Tapi biasanya mungkin dia lagi desperate Tapi jarang saudara Kenapa? Waktu kita berdebat Kalaupun kita menang berdebat Hatinya belum dimenangkan Di dalam hidup kita Taukah saudara? Bahwa Injil itu perlu dihidupi Gak cuman hanya Dikatakan Ada kata-kata yang walk the talk Seringkali kita banyak bicara Tetapi kita tidak menghidupi apa yang kita bicarakan Saya berdoa biarlah kita Bukan gereja yang jago doktrin Tetapi kita tidak menghidupi doktrin Biarlah kita jadi orang-orang yang tahu kebenaran Tapi gak berhenti disitu Tetapi menghidupi kebenaran itu Menghidupi anugerah itu Amin saudara Saya berdoa Biarlah kita semua Autentik Di dalam hal ini Nah Ada kata-kata yang saya tulis disini Modeling is about authenticity Not perfection Mungkin sudah berbilang Ya pastor Oke teladan Tapi saya kan Saya setuju Tadi kan dibilang katanya Tempat ini bukan tempat untuk orang sempurna Kan saya gagal Tadi saya angkat tangan loh pastor Saya tadi gagal Saya udah ngaku Saya suami bisa gagal Saya bapak bisa gagal That's right Taukah saudara Modeling itu bukan untuk membuat saudara perfect Jadi saudara Saya hamba Tuhan Di rumah ini Saya adalah Hamba Tuhan Karena itu Tuhan berbicara sama saya Kamu harus mendengarkan Apa yang saya katakan Gak seperti itu saudara Tapi modeling is about authenticity Teladan itu menunjukkan keaslian Dan bukan kesempurnaan Saudara Saya gak sempurna Saya bisa salah Saya bisa membuat keputusan yang kacau Dan pada saat saya seperti itu Saya perlu minta maaf Sama istri saya Kalau saya membuat kesalahan Saya perlu minta maaf Sama anak saya Kalau saya membuat kesalahan Saya perlu minta maaf Sama staff saya Kalau saya membuat Memperlakukan mereka Kurang Senonoh Saya perlu belajar untuk minta maaf Sama volunteer yang mungkin saya singgung Jadi teladan itu Bukan menunjukkan Bahwa aku ini sempurna Aku hebat Dan aku tidak ada salahnya Bukan seperti itu saudara Teladan itu menunjukkan Keaslian Aku gak sempurna Tetapi anugerah Tuhan Ada bersama dengan aku Dan sehingga waktu saudara Being who you are Saudara gak palsu Saudara saya kasih sedikit Cerita Sama anak saya Saudara ya Nanti ini ada hubungannya dengan Dengan berikutnya Saudara ya Saya melihat bahwa Begitu banyak Orang tua Mempunyai Kecenderungan Tidak memperhatikan Perasaan anak-anaknya Saya termasuk salah satunya Dan kadang-kadang Kalau saya melakukan sesuatu Saya gak sadar bahwa Apa yang saya lakukan itu Bisa menyakiti hati anak-anak saya Dan saya punya tiga anak Yang pertama Jonathan Umurnya 15 Dia lebih tinggi dari saya Dia main basket Dan yang lain-lain Yang kedua Jet Yang kecil Jane Yang Jane Dia hidup di dalam perjanjian baru Kalau Jane itu Saya udah ngerti Grace Saya udah ngerti Injil Nah dia lahir gitu ya Jet itu masih borderline Justru pada saat saya Lagi susah-susahnya Nah Jonathan itu adalah Anak yang mungkin merasakan Bagaimana saya ini masih Dibentuk oleh Tuhan Dan saya ini masih Marah Dan suka melampiaskan Kemarahan Dan yang lain-lain Dulu kalau saya sama istri saya Berantem itu bisa Kalau di Amerika Itu temboknya Itu bukan Bukan tembok batas Sudah ya Tapi jipsum Jadi kadang-kadang Kalau Sudara pergi ke apartemen saya Bisa banyak bolong-bolong Istri saya tendang Do it Bolong gitu Sudara Saya pukul tembok Bolong Begitu Saya gak pernah Kita gak pernah pukul-pukulan enggak Tapi mukul benda gitu Sudara ya Itu kacau Begitu Sudara ya Nah anak saya pernah melihat hal itu Sudara Anak saya pernah melihat hal itu Dan Waktu kita Kita mengerti tentang Injil Dan yang lain-lain Kita pernah rekonsiliasi Tetapi I don't know what happened Mungkin itu sempat miss Nah ada beberapa waktu yang lalu Anak saya ini mestinya Training di gereja Tetapi dia miss Dan dia gak ikutan gitu Dia malah pergi makan sama teman-temannya Dan salah satu lidernya telepon Jonathan mestinya kamu ikutan Tapi dia gak 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 datang Dan meninggalkan makan-makannya itu Dan pergi ke training Tetapi dia tetap makan-makan Nah saya ngajak ngomong dia Ngomongnya baik-baik Sudara Ngomongnya baik-baik Saya kenapa kamu gak ikutan Next time Kamu kalau itu ikutan Nah saya udah melihat ini beberapa kali Tapi saya belum pernah Membahasnya bersama dengan dia Tiba-tiba Dia itu upset Sampai Ngomong sama saya itu Bibirnya geter-geter Terus tangannya begini Loh kenapa Aku ini gak ngapa-ngapain Saya gak marah Saya cuma ajakin ngomong Tetapi dia itu sampai Marah sama saya Dan saya melihat Wah Dia tingginya 182 Sudara ya Ini kenapa ini Ya Kalau misalnya Sampai berantem Gitu ya Apa Saya pasti masih menang Cuman bukan tentang itu masalahnya Gitu Ini anak saya sendiri Saya hatinya Hati saya hancur Loh kenapa anak saya itu Bereaksi seperti itu Nah tapi waktu itu Saya ada kerjaan Dan habis itu Waktu itu istri saya lagi di Amerika Lagi ngurusin kerjaan Dan saya Malamnya saya ke kamarnya Saya tanya Dia udah gak marah lagi Saya tanya Jonathan Kamu kenapa Kok bereaksi seperti itu Aku gak cuman Lihat sekali ini aja Aku lihat beberapa kali Kamu seperti ini What happened Am I intimidating you Apakah saya itu Mengintimidasi kamu Atau kamu itu Ada sesuatu sama aku I don't know I don't know Remaja kan begitu Terus saya bilang Oke Kenapa Kamu marah sama daddy Nah sekali lagi Sudara Minta roh kudus Saya bilang Tuhan aku mau jadi pengaruh yang baik Untuk dia Maka pada saat itu Saya bilang Kalau sampai Di masa yang lalu Daddy pernah menyakiti kamu Dan kamu punya reaksi seperti itu Dan daddy pernah mengintimidasi kamu Saya pegang pundaknya Daddy minta maaf Daddy minta maaf Dan waktu saya ngomong gitu Tiba-tiba dia nangis Dia nangis Seperti anak kecil Dan saya peluk dia Ditambah nangis Dan pada waktu itu Saya merasakan ada hadirat Tuhan Saya bilang I'm so sorry Dan saya berdoa buat dia Dan saya minta dia doakan saya Kita berbicara Dan pada saat itu Sepertinya ada sebuah pemulihan Saudara Saudara teladan Itu gak harus saudara yang perfect Tetapi teladan itu menunjukkan Bahwa saudara Meskipun di dalam kesalahan saudara Saudara Seperti tadi kata-katanya Mengajarkan itu secara intensif Belajar sama-sama Meneladani dan menunjukkan Bertumbuh bersama-sama Pada saat itu Saya bertumbuh jadi bapak yang lebih baik Dan pada saat itu Anak saya mengalami pemulihan Dan anak saya pun juga belajar Untuk menjadi seorang laki-laki Yang lebih baik Disitulah ada pengaruh Berikan tepuk tangan buat Tuhan Amen saudara Nah ini yang Priceless saudara Saya berdoa The gospel Ini kelihatan di dalam Keaslian kita Kenapa? Kita semua bobrok Tetapi karena anugerah Tuhan Maka kebobrokan kita bisa dirubah Menjadi sesuatu yang indah Di dalam hidupmu Apapun yang seringnya Ketika kelihatannya Ada kebobrokan Dan tidak sempurna Minta anugerah Tuhan Adakan pemulihan Dengan istrimu Dengan suamimu Dengan anak-anakmu Dengan sahabatmu Dengan kakakmu Adikmu Yang mungkin selama ini Sudara ada ganjelan Selanjutnya Di dalam ulangan ini Dikatakan begini Kalau tadi mengajarkannya Modeling Yang pertama modeling Katakan sama-sama modeling Yang kedua Itu dikatakan begini Kepada anak-anakmu Dan membicarakannya Apabila apa? Engkau duduk Katakan sama-sama duduk Duduk Dan engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Dan apabila engkau Bangun Sudara ini menunjukkan adalah Hal-hal yang simple Kalau yang pertama modeling Yang kedua adalah Moment Moment Saya punya teman seorang fotografer Dia selalu bilang sama saya Mike Kamu kalau Moto Itu beberapa tahun yang silam Kalau moto Jangan moto-moto ngaco Maksudku Maksudmu apa? Jangan cuma Hanya ambil Ambil foto biasa Tetapi Temukan momennya Saya gak engeh Sudara Maksudnya apa momen? Coba nih Aku tunjukin ya Dia tunjukin Foto-fotonya dia Lihat nih Dia foto Seorang pendeta Lagi kotbah Pada waktu dia seorang pendeta Lagi kotbah itu Pas banget Pas lagi dia ketawa Pas lagi gimana Nah ini momennya keren kan? Nah yang kamu foto coba bayangin Bedain sama fotomu Beda kan? Oh iya beda ya Keren ya Kenapa? Waktunya Tepat Pada waktu Dia foto priwet Gitu kan Wah ceweknya lagi giggling Gitu ya Bisa pas banget Malunya kelihatan Gitu ya Tersipu-sipunya kelihatan Dan cowoknya lagi gombal Kelihatan Momennya apa saudara? Tepat Nah di dalam Pengaruh saudara Taukah saudara Momen itu penting Orang tua Sahabat Supervisor Saudara leaders Temukan Momen-momen tersebut Temukan Dikatakan apa? Waktu kamu duduk Siapa disini gak pernah duduk bareng? Pasti pernah duduk bareng dong Sama sahabatmu Sama anakmu Pernah duduk bareng? Duduk bareng Biasanya ngapain? Main telepon Gitu saudara ya Baca koran Gitu saudara ya Gak peduli satu sama dengan yang lain Meskipun makan sama-sama Makan bareng itu adalah momen saudara Doa bareng Ngobrol sebelum tidur Perjalanan ke sekolah Perjalanan jemput sekolah Perjalanan bareng ke gereja Ini momen-momen saudara Membangun jembatan Ngobrol Komunikasi Carilah momen-momen Dimana Anak saudara Sahabat saudara Dapat terbuka dengan anda Waktu dimana mereka dapat mengundang anda Kedalam hidup pribadi mereka Setuju saudara? Saudara perlu makan kan? Setiap hari perlu makan kan? Gunakanlah Momen-momen makan itu Daripada Engkau cuman hanya sendirian Ngelihat instagramnya orang lain Atau cuman hanya fotoin makanmu Gitu Habis itu saudara makan sendirian Biarlah saudara bisa menemukan momen yang tepat Dengan orang lain Untuk memberikan pengaruh yang baik Halo Ayah Papa Many times kita ini jadi orang-orang yang cuek Saya berdoa biarlah saudara menggunakan momen Hidup kita ini cuman sekali loh saudara Pakailah momen-momen ini Untuk saudara dapat memuridkan anak-anak saudara Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 15-33 Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Kok bisa ya? Kan mereka ini anak saya Kok bisa mereka lebih percaya sama orang lain? Pergaulan Itu punya banyak momen bersama-sama Betul gak? The more time you spend time with your son With your daughter Sebakin banyak waktu saudara bisa meluangkan waktu Untuk anak-anak saudara Atau misalnya sama sahabat saudara Pergaulan saudara Semakin dekat relationship saudara dengan seseorang Semakin besar pengaruh saudara terhadap orang tersebut The closer the relationship the greater the influence Para orang tua Semakin dekat hubungan anda dengan anak-anak anda Semakin pengaruh teman-teman mereka Kalah Sama pengaruh anda Karena anda punya pengaruh yang jauh lebih besar Dan lebih signifikan dibandingkan teman-teman mereka Halo Seperti yang saya tadi cerita Kenapa kok anaknya lebih mendengarkan pacarnya dan lebih mendengarkan teman-temannya Karena apa? Pengaruh Saya berdoa supaya saudara sadar dan menemukan momen-momen Saudara tahu Yesus banyak momen-momen Betul ya saudara? Yesus banyak momen-momennya Masih ingat dia waktu lima ribu orang Mau memberi makan Sudah hari sudah malam Terus Andreas bilang Suruh mereka pulang Yesus bilang Kamu dong yang ngasih makan Oh gak punya duit Ya ada sih Lima roti dan dua ikan Disitulah saudara dia memberikan Sini kasih aku Dia berkati Habis itu dia kasih rotinya kepada murid-muridnya Yang mecah-mecahkan roti siapa? Murid-muridnya Taukah saudara? Mujizatnya Terjadi di tangan murid-muridnya Waktu dia pecahkan roti Dia kasih pecahkan roti Loh kok gak habis-habis ya Rotinya Yang mengalami mujizat siapa? Murid-muridnya Pada waktu momen-momen seperti itu Murid-muridnya sadar bahwa Yesus itu bukan hanya nabi Bukan hanya guru Tetapi dia adalah Mesias Ada momen-momen Dimana saudara bisa berbicara Dari hati ke hati Kepada orang lain Kepada teman kerjamu Kepada teman-teman yang ada di sekolahmu Kepada anak buahmu Kepada anakmu Kepada istrimu Kepada suamimu Karena itu saya sama Novi Selalu mengambil waktu untuk Untuk bisa dating Seminggu sekali Dimana saya gak Buka telepon saya Saya dating Saya ngobrol sama dia Saya pandang matanya Saya gandeng tangannya Saudara gak tahu Kalau saya keren begini Itu bukan untuk saudara Untuk dia Ya kan saudara? Saya mau memberikan pengaruh yang baik Kenapa? Ini harus dipupuk Satu hari anak-anak kita Akan keluar dari rumah Dan saya punya nya ya Novi Dia adalah titipan Tuhan Yang diberikan kepada saya Maka saya harus terus Memberikan pengaruh yang baik Kepada istri saya Halo Biarlah kita mempunyai pengaruh yang baik Suami Engkau lah pengaruh terbesar Untuk istrimu Dan anak-anakmu Amen saudara Dan yang terakhir saudara Jadi modeling Katakan sama-sama modeling Moment Cari momen yang tepat ya saudara Temukan, temukan Momen-momen tersebut Pergi ke gereja Habis pulang gereja Kita makan sama-sama Makan sama-sama Bicarakan firman Tuhan Ya saudara ya Bicarakan hal-hal yang bermakna Pas lagi vakansi Doa bareng Saya kalau vakansi Selalu doa bareng Apa yang kamu thankful Saya suruh anak-anak Untuk bicara satu-satu Kamu bersyukur apa hari ini? Bersyukur apa tahun ini? Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu? Ayo bicara sama-sama Saling mendoakan Saya minta anak saya yang kecil Bisa doain daddy gak? Hah Jane Hah Me thankful daddy Gitu Saya suruh dia doakan saya Saudara Disinilah Temukan momen Yang ketiga sudah Milestone Musim hidup Musim hidup Taukah saudara? Anak-anak saudara Teman saudara Karyawan saudara Mereka punya musim hidup Temukan musim-musim hidup itu Dan rayakan Contoh Simple Birthday Kalau birthday Selamatin Ajakin makan Bayarin Anak saudara Lulus TK Lulus TK Kok pakai Di raya-raya Lulus SDI Gaya Gitu kan Kan kita biasanya gitu kan Anak kecil aja pakai Di raya-raya Kalau nanti lulus Doktor Baru aku bangga S1 Bangga Enggak saudara Dapet SIM Sudah tahu Dapet SIM Rayakan Lulus SD Rayakan Dia Dia Apa namanya Kalau misalnya Lagi berduka Misalnya Ulangannya jelek Bukan dirayakan Tetapi Be there for them Jangan digoblokin Ya itu Gara-gara gak belajar toh Rasa No kapok Mukapan Enggak gitu saudara You be there for them Saudara Sama-sama-sama Anak saudara Kesian Mereka tuh stress loh Mereka dinilai Mereka mendapatkan Penilaian orang Be there for them Doakan mereka Sudah pernah gak mendoakan Apa yang bisa papa doakan Anak-anak Doakan mereka Milestone Milestone Baru putus pacar Padahal kamu gak tahu Dia punya pacar Terus putus pacar Malah dimarah-marahin Enggak saudara Anaknya lagi patah hati Embrace No matter what Daddy loves you Wow Milestone Ya kan saudara Disinilah saudara menemukan Kalau saudara punya teman Sahabat Rayakan Setiap musim hidup mereka Saudara Makanya disini Kalau saudara habis pulang gereja Tiba-tiba Ada happy birthday disana Happy birthday disana Happy birthday disana Saudara gabung sama CG Ada anak baru lahir Anak baru lahir Ayo kita kesana Senang banget Merayakan apa Musim hidup mereka Disinilah saudara memberikan Pengaruh yang luar biasa Sama orang lain Karena di luar sana Pengaruhnya Mereka suka merendahkan orang Suka iri sama orang Disini kita celebrate Inilah kita menghidupi anugerah Tuhan Yang setuju katakan Amen Amen Berikan tepuk tangan buat Tuhan Amen Makanya saudara Kita diberi kuasa Untuk memberikan pengaruh Memberikan dampak Yang setuju katakan Amen Yang pertama apa saudara Modeling Yang kedua Moments Yang ketiga Milestone Simple Simple Just Leave it out Hidupilah Saya yakin Saudara akan memberikan dampak Yang luar biasa Buat keluargamu Buat teman-temanmu Buat orang-orang di tempat kerjamu Saudara akan menjadi terang Saudara akan menjadi garam Ladies and gentlemen This is what you call Gospel in action Injil dalam keseharian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa